Halo Capricorn, apa kabar? Semoga semua Capricorn dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang maha kuasa. Halo juga para crosswatcher. Capricorn, kita akan baca love reading untuk pertengahan Juli. Kita lihat update energinya, apakah masih cerita yang sama atau sudah cerita yang baru atau ada pergeseran. Karena ini general reading, bisa aja mungkin yang kemarin cerita kamu yang ketarik. Sekarang cerita orang lain yang ketarik. Seperti biasa, aku mau disclaimer bahwa readingan ini bersifat fun reading, general reading. Jadi hasil bacaannya bisa saja risonet, bisa juga tidak risonet. Bisa juga vice versa, atau terbolak-balik antara kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi kalau memang dirasa risonet, bacaannya cocok untuk kamu. Tapi jika tidak risonet, bacaannya mungkin belum cocok di energi berikutnya baru ketarik. Karena general reading, readingan banyak orang, bisa aja ada yang ketarik 100%, 80%, atau sepenggal-sepenggal. Main energi di sini ada two of cups, ada hubungan twin flame. Ada hubungan yang magnetnya masih kuat, tarik-menarik. Tapi gak tahu ceritanya nanti seperti apa ya. Aku juga mau ucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia di channel aku. Buat kalian yang baru datang, baru bergabung, aku ucapkan selamat datang, selamat bergabung. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar kalian selalu mendapatkan readingan terbaru tentang Zodiac dari channel aku. Kayaknya dia gak buka deh. Terus yang ketinggalan readingan, kalian bisa cek kolom playlist ya. Terutama yang baru datang nih. Di sana banyak readingan timeless yang barangkali aja bermanfaat buat kalian semua. Dan yang ingin personal reading, kalian bisa hubungi kontak person aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Kebalik. Capricorn. Ada apa dengan kalian di pertengahan Juli? Oke, main energy-nya ada Five of Pentacles. Kenapa nih? Ada hati yang dibawa atau kepala yang dibawa? Enggak ya, canda. Ini gambaran doang. Ada perasaan kesepian, ada perasaan ditinggalkan, ada juga perasaan kurang stabil terhadap suatu hubungan. Ya, kayak kamu lagi sayang-sayangnya, tiba-tiba seseorang membawa pergi hati kamu. So, kamu bingung. Gimana nih hatinya? Tinggal berapa persen? Gitu gambarannya. Oke, kita lihat dulu. Di sini ada... Tadi yang mana sih duluan ini ya? Sama aja ya. Ada Prince of Sword. Aku lihat beberapa dari Capricorn lagi defensif. Lagi banyak menikmati kesendirian. Lagi banyak menikmati pencapaian-pencapaian. Kayak kamu punya celebrate buat diri kamu sendiri. Tapi, yang aku lihat dalam kesepian ini ada perasaan masih merindukan seseorang, masih menghayalkan, mengimagininkan seseorang, atau masih berhaluri ya. Dalam artian gini, ada seseorang yang kamu pikirkan di sini ya. Karena kamu masih mencintai orang itu. The Lovers. Cuman yang aku lihat sepertinya ada energi defensif dalam diri kamu. Sekalipun kamu mencintai orang itu, sayang sama orang itu. Kesannya kayak kamu tahu harus bertindak seperti apa. Katakanlah mungkin kamu baru-baru saja atau pernah merasa terluka oleh seseorang tersebut. Sekalipun ada cinta yang masih dalam. Cuman kayak kamu gak mau terlalu melakukan suatu tindakan. Perasaannya masih kayak kamu simpan, kamu pendam, dan kamu mencoba untuk defensif. Jadi, memang ada yang udah saling blokir atau tidak komunikasi satu sama lain. Cuman yang aku lihat energinya kuat. Antara kamu dan dia di sini masih tarik-menarik. Gak tahu kisahnya seperti apa nanti. Kemudian ada Five of Cups. Di sini kamu lagi mempertimbangkan tentang sebuah kestabilan. Terus juga karena masih menyimpan perasaan sedih. Perasaan sedihnya itu kamu bisa memposisikan itu. Kenapa aku bilang bisa memposisikan itu? Kadang kamu tahu kapan harus ceria. Sekalipun kamu sedih, walaupun kamu kecewa, kamu bisa memposisikan diri kamu. Katakanlah kamu bisa fleksibel. Tahu diri. Ketika kamu di depan keluarga, depan orang rame, kamu bisa menciptakan suasana bahagia, gembira. Tapi ketika kamu lagi sendiri, yang terjadi adalah kebalikannya. Gelap. Jadi kamu kembali lagi kepada memori seseorang yang kamu ingat tersebut. Cuman aku lihat kamu menahan diri di sini. Ada gengsi yang kamu pertahankan atau katakanlah ada harga diri yang sedang kamu perjuangkan di sini. Jadi kamu tidak mau melakukan suatu tindakan yang itu kalau terlihat hasilnya adalah membuat kamu terlihat jadi seperti agak sedikit ini ya. Katakanlah kamu nggak mau terlihat kamu tuh yang... Gimana sih aku jelasinnya? Kamu tidak mau terlihat bodoh aja di depan dia bahwa kalau kamu mengemis cinta atau kamu mengemis hal-hal yang tidak sepantasnya itu tidak ingin kamu lakukan. Ya makanya di sini ada kartu defensif. Kamu cuman menunggu tapi dengan santai ya. Walaupun hati masih up and down di sini. Kemudian ada seven of pentacles. Menunggu waktu yang tepat sih. Benar kan? Jadi kayak kamu energinya tidak mau terlalu banyak bertindak atau bergerak tapi kamu punya planning, kamu punya strategi. Menunggu waktu yang tepat kapan kamu harus bertindak atau buka mulut di sini. Itu yang terlihat. So kita lihat ada apa. Kenapa sih? Wih, wih, wih. Ada two of cup, dua. Kuat banget nih energinya. Ya, ada double konfirmasi atau remorse ya. Di sini yang aku lihat ada death ya. Seperti ada perasaan dimana kayak ada kekesalan dalam diri kamu terhadap seseorang. Tapi kayak kamu juga gak, itu tadi, kamu gak terlalu melakukan apa-apa. Kamu hanya menyimpan itu dalam diri kamu sampai kayak dongkol banget, kesel banget. Tapi yang aku lihat ada sisi baik dimana kayak kamu masih memaafkan orang itu. Kamu masih menerima dia apa adanya. Dalam artian, kamu punya prinsip gini. Kalau kamu ingin memperbaiki hubungan dengan aku, hayu. Kita mulai lagi. Endingkan satu siklus lama untuk new beginning. Death, simbolnya seperti itu. Kenapa bisa seperti itu dalam diri kamu? Punya jiwa yang bagus seperti itu. Karena masih ada two of cup. Energy kamu sama dia masih kuat banget, tarik-menarik. Terlepas apapun permasalahan atau apapun pencobaan yang sedang kalian hadapi, kalian lalui. Tapi aku melihat ada sisi cinta yang kuat satu sama lain antara kamu dan dia. Dan di sini ada The Hero Pen. Kayak terus juga ada The Word. Kamu tahu, ini tentang fleksibel tadi ya. Kamu tahu kapan waktunya bangkit. Kamu tahu kapan waktunya kamu keluar dari kubur. Enggak ya, bangkit dari kubur. Kamu tahu waktunya kamu harus keluar untuk melakukan suatu tindakan. Dan ketika kamu mau melakukan tindakan itu, yakin, punya keyakinan kamunya bahwa sesuatu memang sudah benar-benar berubah sesuai dengan ekspektasi kamu atau perencanaan kamu. Karena di sini kartunya lumayan bagus banget. Hero Pen juga menggambarkan tentang peningkatan spiritual dalam diri kamu. Ketika kamu menarik diri, kamu tidak cuma menarik diri dalam tanda petik nangis, galau, atau mewek terus di dalam satu ruangan. Enggak gitu. Yang terjadi adalah kamu awakening. Kamu tahu mempelajari situasi. Kamu tahu mempelajari bahwa, oke, aku tahu kesalahan aku di mana. Apa yang harus aku perbaiki. Lebih ke arah penarikan diri kamu yang kamu lakukan adalah tentang sebuah introveksi diri. Dan aku lihat ke depannya akan ada the world, dunia baru. Ketika dipersatukan antara kamu dan dia, aku lihat memang benar-benar death ini bergerak sekali. Tentang ada satu siklus lama yang harus kalian endingkan untuk new beginning ke dalam dunia baru. Itu yang terlihat. Jadi magnetnya masih kuat sekali antara kamu dan dia disini. Dan itu juga aku melihat ada gambaran dianya pun mempelajari situasi. Hanya saja sama-sama sedang menunggu waktu yang tepat. Kayak zodiac siapa ya kemarin? Tunggu-tungguan nih. Enggak ada yang mau mulai dulu. Kemudian ada strength disini ya. Yang aku lihat kenapa sih dia masih mungkin masih diam di tempat. Masih stay aja, stay cool aja dengan caranya dia. Ternyata dia itu sedang mengumpulkan keberanian dulu. Mengumpulkan kepercayaan diri untuk bisa mengungkapkan atau mengakui kesalahannya. Itu yang aku lihat. Dan disini tentang egg of pinnacle. Beberapa di antara mereka terlalu sibuk dengan pekerjaan, terlalu sibuk dengan pencapaian-pencapaian yang mereka targetkan. Tapi di dalam kesibukan mereka, deep down-nya mereka, mereka memikirkan kamu yang aku lihat. Pikiran kamu itu tidak bisa lepas. Pikiran mereka itu tidak bisa lepas dari kamu kebalik. Hanya saja ya benar. Dalam hubungan ini yang aku lihat masih ada energi saling menunggu. Sama-sama lagi menunggu waktu yang tepat. Sama-sama sibuk dengan pekerjaan. Sama-sama sibuk dengan goal-nya masing-masing. Tapi yang aku lihat, salah satu awakening-nya sudah lebih tinggi. Sudah lebih duluan. Bisa jadi itu kamu. Oke, kita cek ada apa lagi ke depannya. Jadi, kalau aku lihat sebenarnya tinggal masalah waktu saja sih di sini kalau kalian percaya di fine timing. Jadi, kalau yang masih ada unsur sindir-sindiran di sosial media atau di status, mulai stop deh. Karena nanti jadinya salah paham lagi. Oke, aku lihat di sini ada demun. Masih ada misteri yang memang belum terungkap dalam kisah ini. Misterinya apa sih? Makanya di sini masih sama-sama menarik diri atau masih sama-sama belum terlalu mau maju. Ya, walaupun perasaan masih kuat banget twin flame-nya. Karena memang ada sesuatu yang masih tersembunyi. Dan di sini tentang bagaimana kayak kalian lagi menatap. Satu sama lain masih sama-sama stalking di sini. Kuat banget energinya ya. Makanya tadi sebelum kartunya jatuh juga, aku bilang jangan terlalu memancing sindir-sindiran. Baik itu di status ataupun sosial media. Ya, karena lagi sama-sama stalking-stalkingan. Ya, yang aku lihat di sini memang masih butuh penarikan diri satu sama lain. Antara kamu dan dia memang masih ada yang butuh deep knowing lagi sama knowledge-nya lebih di upgrade. Ya, karena memang masih hubungan ini masih menggantung yang aku lihat. Masih bisa dikatakan dengan unfinished business dalam cinta kalian. Makanya masih pada menarik diri. Ego masih kuat. Gengsi masih kuat. Kenapa masih kayak masih mempertimbangkan? Aku melihat seperti ada energi kamu gini. Ini ada three of cups nih soalnya. Mulai tadi enggak aku sebut gitu. Udah enak-enak kartunya tiba-tiba nongol. Berarti memang kenapa ada permasalahan dalam hubungan kalian terkait dengan situasi third party. Third party. Ya, mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang punya pasangan atau kamu yang sudah punya pasangan di sini. Yang aku lihat, seperti ada salah satu pihak menginginkan tentang bagaimana keseriusan kamu dalam sikapnya terhadap hubungan ini, terhadap koneksi ini. Jadi kayak, kenapa kamu enggan untuk memulai dulu? Kenapa kamu defensif di sini sekalipun kamu sayang cinta sama dia? Menunggu dengan sabar. Berarti ada gambaran beberapa di antara Capricorn. Lagi menunggu keputusan dia untuk siapa nih yang mau dipilih. Dia atau aku. Jadi, seru memang kartunya si Capricorn kali ini ya. Double konfirmasi lagi. Jadi, kalau aku lihat ini outcome kedepannya hubungan masih butuh perjuangan lagi. Tergantung kesabaran dari salah satu pihak atau kedua belah pihak, sorry. Ya, tentang bagaimana kalian harus benar-benar bisa meningkatkan lagi kualitas hubungan kalian. Jadi, sangat dibutuhkan yang namanya keterbukaan. Karena aku lihat dari salah satu pihak masih menyembunyikan satu rahasia sama kamu. Ada sisi misteriusnya. Kamu kadang-kadang nggak bisa ngenal dia. Kadang-kadang kamu aneh ngeliat dia ngumpet-ngumpet. Kadang-kadang kamu heran aja. Kenapa ada momen-momen tertentu kamu tidak bisa menghubungi dia. Atau di waktu-waktu tertentu kamu nggak bisa aja terkoneksi sama dia. Itu yang akhirnya membuat hubungan ini jadi kayak renggang. Renggang, bahkan mungkin ada yang menarik diri. Bahkan ada yang mengghosting nih sekalian. Terparahnya ya. Energi kuat dari dia lagi mengumpulkan power sih. Aku lihat strength lagi mencoba untuk membangkitkan keberanian dulu. Terkoneksi lagi sama kamu. Atau katakan lagi mengumpulkan kepercayaan diri untuk memberikan segudang alasan. Ahai. Hati-hati digombalin lagi ya. Karena yang aku lihatnya gitu. Sepertinya dia memang belum terlalu mau membuka rahasianya. Apa yang dia simpan selama ini. Padahal sepertinya kamu sudah tahu rahasia itu apa. Kamu pura-pura nggak tahu. Belaga bego. Kamu hanya pingin dia yang mengungkapkan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah dia juga mulai peka dengan keadaan yang kamu ciptakan itu. Strategi dalam diri kamu tentang bagaimana kamu ingin membongkar suatu kedok. Cuma yang aku lihat belum untuk saat ini. Makanya jadi kayak hubungannya masih ngambang banget disini. Energinya lemot sih sebenarnya. Tapi nggak bisa dipungkirin hubungan twin flame antara kamu dan dia kuat banget. Kamu ada two of cup. Di dia juga ada two of cup. Seperti itu. Cuma yang aku lihat beberapa di antara mereka memang sedang fokus-fokusnya meningkatkan satu finansial. Dan disini ada keinginan untuk meningkatkan kembali atau membangun kembali relationship-nya dengan kamu. Cuma ya itu tadi. Dia nggak tahu aja cara mengutarakannya atau menyampaikannya. Jadi kalau bisa kamu pancing, bisa kamu congkel sedikit. Mungkin dia akan berkata jujur. Seperti itu. Agak sedikit complicated. Karena aku lihat mungkin kamu berhubungan dengan seseorang yang tidak terlalu terbuka. Atau katakanlah introvert. Atau seseorang ini memang ya susah untuk bercerita sesuatu. Jadi yang dia mau itu adalah ketika dia bersama kamu. Ayo yang kita pikir ya kita aja. Nggak usah mikirin orang lain. Mau seperti apa di luar sana kamu dengan siapa. Aku juga dengan siapa. Dia nggak mau tahu. Yang dia mau tahu adalah bagaimana memaksimalkan ketika kalian bersama disini. Oke disini ada hammer. Ya salah satu memang mensabotase situasi terlalu dominan. Akhirnya yang satu juga nggak kuat. Nggak tahan. Ada yang memang sudah hancur juga disini. Seperti kayak kaca kalau udah diketok sama hammer. Itu kan pasti hancur ya. Tapi sementara di satu sisi ada yang sedang ingin merebuilding lagi. Membangun ulang relationship-nya. Itu tadi aku juga bilang kan. Sedang berusaha ke arah situ disini. Kemudian disini ada lightning. Tentang sudden change, shocking news, surprise, transformation ya. Jadi memang di antara kalian hubungannya kemarin benar-benar. Kenapa bisa sampai remuk, hancur, atau bubaran. Itu karena memang ada lightning. Ada katakanlah shocking attack. Atau shocking moment yang kamu dapatkan tiba-tiba. Lagi enak-enaknya, lagi sayang-sayangnya. Jeleger, kesambar petir. Ya udah deh. Akhirnya mundur. Satu sama lain retreat. Sekarang sedang berproses. Kalau aku lihat energinya satu sama lain. Kalau kamu mungkin kamu sudah sadar. Karena kamu mungkin lihat dari tarot. Kalau dia mungkin masih ada beberapa yang belum tersadar. Yang aku lihat. Tapi coba. Sudah mulai mencoba untuk memperbaiki diri. Di sini juga ada engagement. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang statusnya sedang sudah bertunangan. Katakanlah kalau tidak berarti ini kedepannya hubungan ini ketika kalian ketarik lagi magnetnya. Yang terjadi adalah peningkatan komitmen yang lebih serius dalam hubungan kalian. Karena di sini ada engagement ring. Dan di sini tentang ada pertemuan lagi. Completion union. Sini union juga ada. Ya. Akan bertemu lagi. Akan ada pertemuan. Tapi ya memang harus berproses. Tentang define timing. Ya. Jadi sama-sama sebenarnya masih sama-sama menyimpan perasaan. Cuman mungkin kamunya nggak tahu. Mungkin. Atau salah satunya merasa yang A yang satu paling kan udah dapet orang baru. Paling A udah begini-begini. Tapi perasaan satu sama lain aku lihat masih kuat di antara kalian. Semua tergantung pada pilihan kalian. Karena yang paling tahu untuk berbahagia adalah kalian sendiri. Kemudian di sini mau sedepensif kalian seperti apa. Mau segalau kalian seperti apa. Tapi aku lihat kalian bahagia. Kadang-kadang kalian memang berimajinasi. Mengingat lagi memori ketika sama dia. Dan itu benar-benar mengisi kekosongan kalian saat ini. Energi-energi bagus sih. Fleksibel. Tahu lah katakan. Bisa dikatakan tentang. Tahu membawa diri di dalam situasi apapun yang sedang kamu hadapi. Ya. Kemudian di sini ada power. Yang kamu butuhkan adalah power. Kekuatan. Strength. Sama. Strength. Strengthnya kayaknya ada dua juga ya. Benar-benar hubungan ini masih memiliki kekuatan. Ya. Jadi kalau masih bisa terkoneksi lagi. Aku lihat ada power yang meningkat dalam hubungan kalian. Lebih ke arah komitmen yang lebih berserius. Lebih serius lagi. Sorry. Seperti itu. Yang kalian butuhkan sama-sama awakening aja. Sama-sama intropeksi diri. Perbaikan. Oke. Secara spiritual untuk Capricorn. Aku lihat memang power yang terkuat ada di dalam diri kamu. Di sini. Jadi kamu benar-benar kayak mental kamu tuh sudah tertata rapi. Jadi tidak terlalu bucin. Tidak terlalu bermain perasaan. Kalaupun sempat ada sesi atau fase yang seperti itu. Kamu tahu menyikapinya seperti apa. Oke. Capricorn. Aku rasa readingannya cukup. Sampai di sini. Bijak-bijak dalam menyikapi readingan ini. Aku hanya berharap readingan ini bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih sudah menonton. Bye Capricorn. Bye Capricorn.